Halo braw-brawku, jumpa lagi kita braw Ya, di video kali ini Aku ngasih judul Atau titik besarnya itu Teka-teki Nathaniel Siringo-Ringo Ya, buat kalian yang belum tau Nathaniel Siringo-Ringo ini, biar aku jelaskan dulu Latar belakangnya Nathaniel ini braw, sebelum Masuk ke PCMS Medan itu, dia udah terkenal Dia udah terkenal, dia juga seorang Atlet, dia terkenalnya gimana Ya, dia adalah seorang atlet Futsal braw, atlet Profesional futsal, dan sempat juga Hampir dipanggil oleh timnas Futsal U19 braw Ya, Nathaniel dulu adalah Seorang pemain Futsal braw Setelah terlepas dari Futsal, dia lalu mengikuti seleksi Bersama PCMS Medan, dan akhirnya Masuk dan terpilih menjadi pemain PCMS Medan untuk Liga 2 2019 kemarin braw Ya, di 2019 Nathaniel itu, nama Nathaniel itu braw semakin Bersinar lah, bisa dibilang semakin Bersinar, dan akhirnya Dengan performa, dengan penampilan Yang apik dari Nathaniel bersama PCMS Medan, dia dilirik Oleh pelatih timnas U19 Dan dia dipanggil Untuk TC beberapa kali Adalah mungkin 5 kali untuk TC Namun akhirnya dia gagal untuk Memasuki skuad timnas U19 Pada si games kemarin braw Dan dia juga terhenti Di timnas U19 Untuk TC nya aja, gitu lah braw ya Dan dia kembali ke PCMS Medan Dan dia juga membantu PCMS Medan Masuk ke 8 besar Tapi sayangnya Dia tidak dapat Membawa PCMS Medan Kembali ke Liga 1 braw Lalu Nathaniel Sempat aku ada masalah Ya kan, bukan aku sih Tapi Nathaniel ini Sempat membuat postingan Atau story Di Instagram story nya Membuat kekecewaan dia Dengan supporter PCMS Medan Melalui di Instagram story nya braw Pada saat akhir dari Pertandingan PCMS Medan Dan membuat PCMS Medan Tidak masuk ke Liga 1 Lalu selang beberapa jam Dia membuat story Tentang kekecewaan dia Terhadap pendukung PCMS Medan nya braw Iya Kita masuk aja ke teka-tekinya ya braw ya Kemana Nathaniel berlabuh Apakah dia tetap di PCMS Medan Apa tidak? Dan ini jawabannya braw Nathaniel resmi meninggalkan PCMS Medan Dan dia kemana? Ya dia ke sulut United braw Mengikuti jejak Ilham Fatoni Kukira pertama kali ya braw ya Nathaniel ini Aku juga udah yakin Dia gak bakal memperkuat PCMS Medan lagi Dan kukira tanggapan aku Atau ya bayangan aku Dia bakalan bermain di tim Liga 1 Tapi malah ke Liga 2 Yaitu adalah sulut United braw Mengikuti jejak dari Ilham Fatoni Kenapa alasan Nathaniel meninggalkan PCMS Medan Dan lebih milih ke sulut Kenapa gak bertahan di PCMS Medan Iya braw PCMS Medan ini ya Taulah kalian manajemennya gimana ya kan Rasaku Nathaniel dan Ilham Fatoni ini Kemarin itu sempat nunggu kabar dari manajemen Bahkan aku rasa manajemen juga udah berkabar dengan dia Namun ya manajemen kita kan Ruangnya dikit Jadi ya gak sesuai dengan harga Dan kenapa dia pilih ke sulut Aku rasa sulut ini orangnya serius braw Timnya ini serius Ya kan Terbukti dia udah merekrut Ilham Fatoni Dan dia juga udah merekrut beberapa pemain Aku tengok di Instagramnya Udah memperkenalkan beberapa pemain Dan rasaku sulut ini merupakan tim profesional Yang ada di Liga 2 braw Mau itu dari manajemen Maupun itu dari fasilitas braw Ya manajemen main orang itu udah sadarlah Akan sepak bola ini bukan hanya untuk cari uang Siap rugi juga lah misalnya lah gitu Itu alasan pertama braw Alasan pertamanya itu ya Karena manajemen kita kurang gregen Ngasih harga Dan sulut United berani bayar mahal Untuk Nathaniel Dan alasan yang kedua Kenapa Nathaniel lebih memilih sulut Ketimbang bertahan di PSMS Medan Yaitu adalah Ilham Fatoni braw Ya Ilham Fatoni itu sendiri braw Ya Ilham Fatoni dan Nathaniel ini dekat braw Ya kan Selain dari Selain di PSMS mereka selalu bersama Pada saat TC Timnas juga Mereka juga selalu bersama Mengingat Ilham Fatoni itu juga pernah dipanggil TC Timnas braw Dan mereka juga sama Dan bisa dibilang mereka itu kompak lah braw ya kan Ya takutnya Eki Fauji juga dilirik Takutnya Takutnya ya kan Karena kita belum tahu Kita belum ada mendengar kabar Kalau Eki Fauji itu Diteken kontrak Atau ditawari kontrak baru braw Aku belum tahu Atau belum dengar kabar kayak gitulah Jadi itu dia alasannya braw Kenapa Nathaniel pindah Yang pertama itu adalah Ya harga rasaku Harganya Negonya Harganya Lalu yang kedua Ya ada Ilham Fatoni disana Aku yakin kalau Ilham Fatoni gak disana Nathaniel itu gak mau braw Aku yakin sekali Ya gak mau lah dia ke sulut United braw Lalu Update ya braw ya Update Kalau Atau mengingatkan kalian Kalau misalkannya besok Ya kan Besok hari Kamis tanggal 16 Januari Kalian jangan sampai lupa braw Kalian jangan sampai lupa Ada Edy Ramayadikab Aku bukan di sponsori Edy Ramayadikab Tapi apa salahnya Kalau kalian rindu Dengan penampilan PCMS Medan Silahkan aja datang ke Teladan braw Datang ke Teladan Bisa kalian datangnya jam 4 Ya kalian tonton lah pertandingan Antara Bongket dan Penang FA Lalu nanti di jam 7 nya Ada PCMS Medan Melawan Velda United FA Ya datanglah kalian ke Stadion Teladan Ayo kita dukung PCMS Medan Kita tengok braw Kita buka Ya kita gak dukung juga Tapi kita juga harus menengok Bagaimana strategi dari si PH Bagaimana cara dia memilih-milih pemainnya Dan kita 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 pantau terus braw Kita jangan diam terus Melihat ya si PH ini Jangan sampai sesuka-suka dia lah Gitu ya kan Ya aku tau Kita tau Tanggung jawab PCMS Medan Di pemain Di performa PCMS Medan itu adalah pelatih Tapi kita gak akan bisa biarkan Kalau dia sesuka-sukanya Menghancurkan PCMS Medan Jadi kita pantau terus bro Kita pantau terus di Setiap perkembangan PCMS Medan Pemain-pemain apa aja yang dibeli dia Terus kita pantau bro Apalagi di turnamen nanti Kita pantau bagaimana strategi yang dia racik Dan bagaimana pemilihan pemainnya Dan apakah Pemain yang dicocok sama dia Itu cocok juga gak sama kita bro Itu dia bro Sekian aja lah bro video kali ini bro ya Oh iya aku lupa nunjukin fotonya Aku lupa nunjukin fotonya Ini dia bro fotonya Biar ada foto gitu Biar terbukti lah Biar bukti bukan hoax Nathaniel sulut United Nathaniel sulut United Ya bro nantilah aku screenshot Aku kasih tunjuk fotonya ya bro ya Yaudah bro sekian aja bro Video kali ini Aku bro Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah